Intro Assalamualaikum Kadang-kadang orang gak punya pengharapan Karena Apa sih di tahun 2023 Ini pengharapannya apa Orang ini Kadang-kadang gak punya pengharapan sama Tuhan Karena Ya karena di tahun 2022 Kejadiannya yang begitu Udah berharap sama Tuhan Tapi kecewa Udah Udah Semuanya ya Sudah punya mimpi Tapi gak dengan afi Udah lah kalau gitu Berlaku-laku itu Ya sudah lah Jalan-jalan ujah Yang Apa yang Tuhan mau ya Kerja-kerja Ada orang-orang yang seperti itu Yang saya perhatikan Orang ini Orang yang akan pernah menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan Kenapa? Karena orang ini kayak gini Orang yang Kalau itu Dapat yang terbaik pun Dia merasa biasa Karena dia tidak berharap seperti itu Mau mekerjakan segala sesuatu Dengan yang terbaik Dengan segala sesuatu yang paling Paling keren Minimal Kita bisa kerjakan Itu pun juga Yang biasa aja Ya Dengan siap Biasa Jadi kata gak punya Pengharapan Tapi kalau kan berharap Sesuatu sama Tuhan Rasanya Oh kita Menerima sesuatu Itu kayak Gini aku cari Mari kita Hawali tahun ini Dengan pengharapan Kepada Tuhan Atau amin Ayo berharap sama Tuhan Tahun ini Tuhan akan menerjakan perkara yang besar Tahun ini Tuhan akan menerjakan perkara-perkara yang besar Tahun ini Tuhan akan menerjakan perkara-perkara yang gerset maunya Tahun ini Tuhan akan menerjakan kehidupku Keluargaku Studi ku Tuhan akan memberikan sesuatu pada hidupku Untuk jodoh yang belum ada Ayo berharap Ayo gak tau Biar Tuhan begitu No 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 Taukah bahwa Tuhan itu sudah Mendair kita sebetulnya Coba kita lihat Amsal 20 ayat 24 Amsal 20 ayat 24 Amsal 20 ayat 24 Di kata demikian Kita baca bersama-sama Satu dua tiga Langkah orang Ditentukan oleh Tuhan Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya Langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan Ternyata setiap langkah kita itu Tuhan ada disana ditentuin Ya sudah lah Atas penentuan Tuhan kita ngalami ini ngalami itu Setiap langkah kita Tuhan tentukan Jadi kita mau kemana Seolah-olah kita merasa ini kebetulan Yang ini adalah keberuntungan Yang ini adalah kemudahan Atau yang ini adalah kemalangan Ini tidak semua hal Kemungkinan Semua hal Semua ditentukan oleh Tuhan Nah terus kalau saya mendapatkan kemalangan Gimana kau berarti Tuhan itu memberikan kemalangan dalam hidupku Enggak Ketentuan Tuhan adalah setiap di tanjanya benar Tapi manusia punya kerja bebas Kalau kita ngalami sesuatu Hal Yang jahat yang malah Kita Segala pemberian yang baik dan yang sempurna Itu dapatnya dari atas Bapak segala kurang Enggak pernah berikan yang jelek dalam hidup kita Dia selalu membutuhkan yang terbaik dalam hidup kita Tapi Kadang-kadang Kita yang Gampang Kita yang Belok-belokan Serok kanan-serok kiri Sehingga apa Kita ngalami sesuatu Kita ngalami sesuatu Tuhan Tuhan kenapa begini Memang ikut Tuhan gak selalu mudah Tapi bukan berarti Kedalakan halangan itu dari Tuhan Kita gak boleh dipimpong Diputar-putar dengan Pemikiran-pemikiran kita Negativ thinking sama Tuhan Kita berpikir Oh Tuhan kita begini Kita gak main-main di akal pikiran kita Kita berpikir Tuhan itu Gak baik Tuhan itu gak setia Bukannya mengalami ini Gak ngalami itu Oh no 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 Dia adalah pribadi Yang utuh baik Gak bisa Orang mau ngomong A, B, C, D Gak bisa Karena dia adalah Kebenaran Dia gak pernah Bisa di belokan Orang mau mikir Gak bilang Kenapa Tuhan aku ngalami Begini Tuhan Begini Tuhan Tuhan mau diomongin Apapun Dia itu adalah Sang kebenaran Dia gak pernah Gak pernah Bukan berarti Tuhan gak pernah salah Tentunya Tuhan gak pernah salah Karena dia sempurna Kalau kita Pasti salah Bukan pasti salah Tapi salah Dan dia salah Kalau pasti salah Kalau salah Teruskan repot Kadang kita salah Kadang Seringkali kita salah Tapi Tuhan gak pernah salah Dia juga gak pernah Milih kasih Dia itu Adi Kalau Tapi Tuhan itu selalu adil Kalau manusia gak adil Tuhan itu adil So Kalau kita tahu Begitu Ayo bersama-sama Kita ini harus Di awal Tuhan Mungkong Masih baru Masih aman Kita masuk tahun ini Baru Berapa kali minggu Tiga kali minggu Sama ini Ayo kita Barat-barat Cari Tuhan Semahun yang baru Ayo Kau kita tahu Bahwa langkah Mereka ditentukan Mulai Tuhan Kalau begitu Kita bisa berkata Sama Tuhan So Tentukan langkah Yang inggu Tuhan Tuhan Tentukan Yang Tuhan Biar aku Tak menentukan Langkah yang inggu sendiri Kita tentukan Yang inggu Supaya Bisa terima Sesuatu yang terbaik Dari Tuhan Sudah bukan Tuhan Biar aku Dari doa kita Hari ini Sama Tuhan Ada amin Kita gak beres Selanjalan Kita perlu Terus bergantung Sama Tuhan Mau hebat Mau apa Dari yang Auge Pertama Sama umum Sampaikan Tentu Jangan sampai Kita merasa Hebat Merasa kuat Sehingga Kita melupakan Tuhan Dalam kehidupan kita Kalau kita merasa Hebat Merasa kuat Kita lupakan Tuhan Jangan sampai Kekuatan itu Lain yang menjelang Kembali ke kita Orang yang Merasa Pinter Orang yang Merasa Hebat Merasa Terima kasih Terima kasih Kira-kira selanjutnya kita sudah membalik pinter disini Kalau ini, ayolah gulah jago ini Hati-hati Kepalasan Terdiajar Hati-hati kalau kita punya pikiran demikian Waktu ada orang Kedah kasih awasan, mau ngapain Terus jalan aja Akhirnya, terdiajar-diajar Kekulah kita bisa menjadi Sesuatu yang bisa menjelaskan kita kembali Sekarang kalau kita tidak Menggapang sama Tuhan Paling bersama-sama kita Dia langsung punya pengherapan yang baru di dalam Tuhan Bumpuk yang baru itu Ayu punya pengherapan apa, coba Kau ini punya pengherapan Ini yang ngomongin tukang tuan apa Tulis aja Tulis aja sama Tuhan Aku bentang ini, blablabla Doakan Tapi jangan lupa Biangkan keadaan Tuhan yang terjadi Kadang-kadang kita gak bisa melihat pemberian yang terbaik Di sini punggung Nah Lentupnya ternyata sudah dikati Bukan handphonenya yang dikati Tapi kita merasa Tuhan, handphone ini yang paling Mau di handphone Atau apa handphone Dia terbaik Tuhan mengasih aku Handphone dikasih Kadang-kadang Kadang-kadang Kekototan kita Konyol Coba Coba agak sedikit Oke Kau Tinggal Tuhan ini Sudah gak apa-apa Bantuan ini Sesuatu yang terbaik Untuk Jangan putut sama Tuhan Ayo Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu yang terbaik Karena kita merasa ini yang terbaik dari Tuhan Bagaimana itu Apalagi masalah jodoh Aku oke Pengennya jodohnya ini Bukan nendaknya Kutilang Gak mau Kutilangnya Kurus tinggi langsung Kula yang kutilang Gak mau Tuhan Mau nyampun yang kutilang Kurus tinggi langsung Kau banget Tinggi banget Kau Pengen Kau gak kutilang Gak mau Menurut saya punya teman Yang pengennya kutilang Sekarang sudah 48 Belum nikah Coba Tapi mah Agak aneh Perfeksionis Tapi punya studi Gitu Gak mau Ini gak mau Ya Gitu Karena saya Waktu perbuka Di air-air tahun kemarin Saya ketemu Dan ngobrol-ngobrol Terus Ngobrol dengan Pastor Moro Bapak Rohani saya Kita spend time Mampu Sudir malam Saya pagi Kita ngobrol Mereka ketemu Kita ngobrol Jujurnya Belum nikah Belum Nekumnya saya Mesti Dan berhenti Kutilang aja Kutilang Kumpul Saya gak tau Kutilang Ada lebih tau Saya gak tau Kutilang Sano ya Mereka orang-orang Saya mau sama Dia Banyak yang Kayak gitu Jadi Saya berpikir Waktu itu Saya melakukan Ya kadangkala Kita gak bisa terima Sesuatu yang terbaik Karena kita Untuk Bagaimana 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 Coba Hari ini Kita berpikir Kalau kita Selamat Sama Tuhan Dia yang Ngomong Ini loh Rancangan Bukan rancanganmu Beda banget Sedikit lagi Sedikit lagi Daripada Bagaimana Rancangan Daripada Rancangan Beda Kalau yang terbaik Kita ada kesini Dan yang terbaik Dan yang sempurna Ini loh Masa yang kita Gak mau Masa yang lain Bagaimana Bapak kita Di surga Ada Amin Ayo Kita balik-balik Masuk disitu Terus gimana Mari kita Bangun Disiplin Di awal Tahun ini Kita masuk Tahun yang baru Ada Showing Prayer Dan Harnistic Mencuri Menampur Doa Dan menemui Suka cita Ayo Tampur Doa Doa Biar yang Sudah Orang-orang Ini dulu aja lah Doa Doa buat Orang-orang yang Bukan Kita lah Kita nih Masih Baulah Masih Senang-senang Doa lah Memusia Berdoa lah Tetap Berdoa Berdoa Bukan hanya sekali Dua kali Tapi teruslah berdoa Tahun menampun Doa Dan menemui Suka cita Tetap Berdoa Jangan Berdoa Berdoa lah Ada Amin Ada Suka cita Kita akan Berdoa Sama-sama Untuk kita bisa Bergantung Sama Tuhan Di awal tahun ini Saya gak mau Ketinggalan Di umum Saya sampaikan ini Di augen Saya juga Sampaikan Kenapa Kasi lindu banget Semua Jumat GF Sang Tengah Kita ini Memang Tengah Dengan benar Ada Rema-rema Khusus Sendiri Iya Tapi Sekarang Basis Firmat Sama Kenapa Saya lindu Setiap Jumat Dalam Hal yang Sama Bincangkan Kita Sama Hari ini Gimana Sejarah Kita ini Di awal Tahun ini Adalah Bergantung Sama Tuhan Dalam Tahun Berdoa Dan Menemui Suka cita Mari Awal Tahun Ini Dan Terus Terus Adalah Bergantung Kepada Tuhan Ada Seorang Raja Yang Bernama Yosafat Orang Itu Luar Biasa Sekali Mari kita Lihat Sama-sama Di Dua Tawarik 20 Ayat 1 Sampai 12 Dua Tawarik 20 Ayat 1 Sampai dengan 12 Setelah itu Badi Moab Badi 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 Amun Berdatang Berperang Melawan Yosafat Bersama Sampai Sepasukan Orang Neumi Dan Orang Memberitahukan Yosafat Suatu Laskar Yang besar Datang Dari Sebelah Lokasi Dari Hidup Menyalang Tuhan Sekarang Mereka Ada Di Hase Sota Mari Adi Hid Gedi Yosafat Menjadi Takut Lalu Mencari Tuhan Ia Menyerungkan Kepada Seluruh Yehuda Supaya Berpuasa Dan Yehuda Berkumpul Meminta Pertolongan Tuhan Dan Mereka Datang Dari Semua Kota Yehuda Untuk Mencari Tuhan Lalu Yosafat Berdiri Tengah Jemaah Yehuda Dan Yerusalem Di Rumah Tuhan Dimukah Pelantaran Yang Baru Dan Berkata Ya Tuhan Alah Nenek Mu Yang Kami Bukankah Engkau Allah Di Dalam Surga Bukankah Kau Memberit Tengah Kerajaan Bangsa Kuasa Dan Keperkasan Dan Ditahan Di Dalam Tangat Sehingga Tidak Ada Orang Yang Dapat Bertahan Melamat Engkau Bukankah Alah Kami Yang Menghalau Menuduk Tanah Ini Dari Demak Umat Israël Dan Memberikannya Kepada Keturunan Abraham Sahabat Itu Selama Lamanya Lalu Mereka Mendiam Di Tanah Itu Dan Mendirikan Bagimu Tempat Namamu Kata Mereka Bila Sesuatu Malam Tak Menimpa Kami 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 Berdiri Di Di Rumah Ini Di Deman Mu Karena Namamu Tinggal Di Rumah Ini Dan Kami Akan Berseru Kepadamu Di Dalam Kesesakan Kami Sampai Kau Mendengar Dan Menyelamatkan Kami Sekarang Lihatlah Bani Amam Dan Orang Orang Dari Pekunungan Seher Ini Ketika Orang Kustah Datang Dari Tanah Mesir Kau Melarang Mereka Memasuki Negrinya Oleh Sebab Itu Mereka Menjauh Dan Tidak Mengustahkannya Lihatlah Sebagai Pembalasan Mereka Datang Mengusir Kau Dari Tanah Yang Dari Tanah Bilik Yang Kau Warisat Kepada Kami Yang Alah Kami Tidak Kau Akan Menghukum Mereka Karena Kami Tidak Mereka Kekuatan Menghadapi Laskar Yang Besar Ini Yang Datang Menyerang Kami Kami Tidak Tau Apa Yang Harus Kami Lakukan Terjumpi Mata Kami Tertuju Kepada Kau Yosafat Orang Yang Luar Biasa Dia Selalu Bergantung Pentu Kepada Tuhan Dia Tidak Pernah Lupakan Tuhan Sedalipun Yosafat Sudah Mengatur Kalau Kita Baca Di Satu Tawari Dua Tawari Tujuh Ayat Yang Tertama Sampai Yang Kepat Pusah Dibuka Satra Keraja Yosafat Adalah Seorang Yang Dia Itu Takut Tidak Tuhan Dan Dia Diberkati Tuhan Sedemikian Tuhan Dia Ngatuh Tegara Tegara Ditor Di Sebetulnya Kalau Amon Bani Sukah Amon Orang-orang Amon Sama Muab Datang Banyak Angkuda Amon Karena Yehuda Sudah Ditempatkan Pasukan-pasukannya Di tempat-tempat Yang Maling Strategis Tidak 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 Mengandalkan Itu Bahkan Dia Berkata Waduh Gimana Yuk Kita Kisih Tuhan Ayo Berjuntung Sama Tuhan Bukan Berkantung Pada Kekuatan Kita Kita Berjuntung Sama Tuhan Ini Dia Agak Sombong Dia Agak Harungkan Dia Agak Merasa Bisa Mengatasi Dia Berkantung Sama Tuhan Prinsip Yang pertama Yang kita Mau Baca Dari Raja Yosamat Ini Adalah Satu Mutuskan Untuk Selalu Cari Tuhan Di Dalam Segala Keadaan Putuskan Selalu Cari Tuhan Di Dalam Segala Keadaan Terus Penggang Ada Apa Bukan Gajut Dulu Yang Dicari Yang Dicari Tuhan Dulu Ada Masalah Ada Ini Bukan Cari Google Ini Dulu Tuhan Tolong Aku Nanti Ada Kemudahan Kemudahan Yang Tuhan Akan Berikan Dalam Kehidupan Kita Jadi Jangan Buru-buru Cari Solusi Harusnya Kita Buru-buru Cari Tuhan Karena Dia Solusi Selain Kali Terjadi Masalah Kita Buru-burunya Cari Solusi Pengen Apa Ini Lakukan Ini Sumpah Kita Mulai Bangun Kebiasaan Baru Di Awal Ada Sesuatu Masalah Cari Tuhan Dulu Gimana Carinya Berdoa Tuhan Tolong Aku Kadang Kalo Saya Kalo Ngadapin Masalah Ada Sesuatu Yang Terjadi Selain Berdoa Sendiri Tanpa Orang Tahu Sesuanya Dalam Hati Saya Berdoa Tolong Gimana Carinya Ada Melami Sesuatu Saya Berdoa Tuhan Ini Gimana Mau Setu Berdoa Berdoa Sebentar Aku Tuhan Dulu Tidak Cari Tuhan Bila Giri Cari Tuhan Buat Dimana Tuhan Tidak Gitu Tidak Tidak Tuhan Tolong Jangan Buru Cari Solusi Tapi Buru Burulah Cari Tuhan Karena Dia Yang Punya Solusi Coba Di awal Tahun Ini Kita Lihatnya Di sana Saya Kisah Tentang Daud Lagi Nyerang Bangsa Filistin Dia Lagi Nyerang Bangsa Filistin Dia Menghabis Semua orang Filistin Kejar Di sana Pulang Pulang Di bagas Besar Yang Singlah Terbangkar Semua Anak Dan Istrinya Semua Harkanya Dicuri Dan Dijaram Sama Orang Amalek Sama Orang Amalek Dijaram 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 Ini Aku Harus Apa Aku Nyapain Tuhan Tolong Aku Dengerti Ini Orang Orang Amalek Ini Yang Disi Aku Datuk Bakar Semuanya Tidak 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 Tolong Aku Ya Tuhan Kadang Kala Kita Kalau Mau Langsung Cari Solusi Gimana Cari Solusinya Kadang Kadang Kita Tidak Temu Solusinya Bayangkan Itu Semuanya Waktu Dalam Kisah Tau Semua Tengkaranya Semuanya Nangis Sampai Nangis Sampai Mau Banti Rasanya Tengkar Suaranya Sudah Tengkar Sudah Kemana Mana Sudah 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 Kisah Tengkar 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 Utara Tengkar Timur Barat Mau Kemana Kita Tengkar 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 Yang Bersama Dengan Yang Memperang Malah Mau Apa Malah Mau Mau Gaud Gimana Mau cari Solusi Coba Kalau Begitu Pertanyaan Segal Semua Di Keadaan Sudah Salah Ini Salah Itu Salah Tuhan Aku Ngomongan Makin Lagi Tidak Nerti Orang Orang Yang Bersama Dengan Aku Nusuh Aku Dari Belakang Mau Bunuh Aku Gimana Itu Hancurannya Gimana Tuhan Kalau Kita Cari Solusi Kita Bayangkan Caranya Gimana Karena Kita Kalah Hal Hal Itu Yang Tuhan Melakukan Adalah Dia Menguatkan Kepercayaan Kepada Alatian Cari Tuhan Harus Gimana Pergi Yuk Kesana Pergi Anda Baca Lagi Satu Sampal Tiga Pergi Kejar Orang Dikejar Kemana Isu Tanya Utara Semuanya Sepakat Dengan Daun Bersara Ada Berkat Berrapannya Dengan Kesepakatan Ada Berkat Berrapan Disitu Ada Tuhan Tuhan Disa Ketemu Sama Hamba Orang Amal Lagi Tengkapan Lagi Sama Mau Mati Tuhan Tolong Eh Tidak Simak Dikasih Minum Udah Berapa Hari Ini Tuhan Tinggalkan Aku Kamu Di Siapa Aku Hamba Orang Amal Amal Tadi Habis Berapa Hari Ini Kami Habis Habisin Busuk Ini Sumpu Ini Biar Tahu Aku Orang Yang Kamu Habisi Yang Kamu Cahari Orang Yang Kementeran Kasih Tahu Kemana Tuhan Pergi Aku Jamin Jawab Sungguh Semuanya Mungkin Sip Dikasih Tahu Beliang Kecoba Kau Kekas Seingkali Kita Bermikir Cari Solusi Kita Situasi Yang Tidak Kondusif Di Selatan Bunga Kadang Kampang Kampang Stres Kau Tahu Malah Kita Tepres Kenapa Kementerian Gak Tahu Kenapa Kukir Gak Tahu Gak Tahu Solusinya Tapi Ketahu Ketahu Kenapa Tahu Yang Ngomong Kenapa Ini Bayangkan Terlalu Waktu Daud Dia Memutuskan Ini Apa Disihahkan Sama Orang Tentara Ini Masih Bunya Berisi Klarifikasi B B B Bukan Begitu Lu Ini Yang begini, yang bukan begini, yang dikualifikasi, gak rapuh. Gak selesai. Yang kau akan rapuh. Kuatkan kepercayaannya. Dan dia lakukan di sana. Di dalam perjalanannya. Udah ketemu orang Amalek pun. Udah ketemu sama hambang orang Amalek pun. Seolah-olah itu, Tuhan ingin buat tergantung sama Tuhan. Dari ratusan, dari ratusan ribu. Tinggal berapa. Potong pasukannya karena kelelahan. Tinggal pertansuran besar. Lalu Amalek, jadi dia hampir semua jarahannya. Wow, wow, wow. Nah, hari tahun ini, mari kita bersama-sama cari Tuhan setiap waktu. Semua cari Tuhan. Sudahlah. Gak usah pusing. Udah mener tuntunan Tuhan. Bagaimana cara kita bergantung sama Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Mau apa Tuhan tuntun aku. Tuhan tolong aku. Jangan cari Tuhan itu sekali-kali. Tapi setiap kali. Jadi Tuhan jangan hanya waktu kita butuh. Tapi apa? Setiap waktu. Karena ini loh jalan orang. Kita tuntunan Tuhan. Bagaimana orang itu bisa tahu jalannya. Melangkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimana orang itu mengetahui jalannya. Melangkahkah kehidupan yang bergantung dengan Tuhan. Jalan bagaimana. Terus tanya Tuhan. Jalan Tuhan. Tampur doa. Bangun jam doanya. Jangan adalkan kekuatan sendiri. Ada waktu-waktu. Kalau kita ngalami situasi tidak gampang. Kita lalu terbiasa. Langsung jelit Tuhan. Ada masalah aman. Bilang sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Apakah langsung keluar solusinya aku? Belum tentu. Tapi minimal hatiku tertaruh. Kepada Tuhan. Tuhan akan tutup. Mungkin lewat orang ini solusinya nemu. Bisa jadi lewat ABCD. Atau bisa jadi lewat orang yang aku tolong. Bisa jadi lewat hal-hal apa yang mungkin yang lain. Nggak tahu kalau kisah Daud adalah orang yang ditolong Daud. Orang ingin bunuh dia. Tapi Daud tak tolong dia. Bisa jadi. Tapi sudah kebiasaan karena selalu menggali Tuhan. Selalu jadi Tuhan setiap waktu. Yusafat dikatakan Yusafat memutuskan untuk mencari Allah. Dia datang dengan segala semuanya. Bersiap banyak dia dengan berita itu. Dia datang mencari Tuhan. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Tahu dan kata-kata memutuskan. Di dalam. Di dalam. Bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. That. Yusafat was afraid and set himself determinedly as his vital needs to seek Tuhan. Jadi dia mencari Tuhan seperti vital need. Mencari telahkan sesuatu yang paling-paling berharga. Yang paling utama. Dia cari Tuhan. Pengalami saya tahu Yusafat akan mau masalah besar, masalah kecil, masalah berat, masalah ringan. Dia cari Tuhan. Dia tidak pernah nyepelekan sesuatu. Kalau orang sukanya nyepelekan sesuatu. Biasanya dia pasti akan kehilangan hal-hal yang terbaik. Punya mentalitas itu jangan nyepelekan sesuatu. Ah ini sudah gini, ah sudah gitu. Kalau nyepelekan sesuatu. Kita akan bisa hal-hal yang besar. Andekan Daud waktu itu dia nyepelekan. Ah ini orang yang tidak mau mati. Dan biarlah. Masih penting anak istri kita nih. Kita curi ya. Dan akan ketemu salahnya. Nanggap sesuatu. Ah oke. Orang yang selalu mencari Tuhan untuk solusinya. Bukan cari solusi tapi cari Tuhan dulu. Dia dilatih untuk nyepelekan sesuatu. Mau perkara besar, mau perkara kecil. Cari Tuhan dulu. Operat mau ringan cari Tuhan dulu. Punya mentalitas yang demikian. Kita tidak akan pernah kehilangan hal-hal yang berlambat. Ada yang berlambat. Yang kedua. Gimana cara kita ini. Mau terus mengandalkan Tuhan di dalam awal tahun ini. Adalah lati dirimu berpuasa. Yusufah kencari Tuhan. Dan berpuasa. Dia ngomong puasa. Siapa yang puasa? Nggak kecepung kakinya. Dia ada ketawa. Siapa yang nggak puasa? Angkat jempol kirinya. Saya mau tahu. Banyak Anda mau puasa. Anda nggak mau puasa. Kita perlu puasa. Karena apa? Kita sedang melatih daging kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendahulkan perkara-perkara yang berlambat. Aku yang semakin berkurang. Tuhan yang semakin bertambah. Ayo melibatkan diri Anda untuk berpuasa. Janganlah puasa. Janganlah puasa. Janganlah. Makanan jisah sulit seperti puasa. Perpuasa. Misal. Janganlah puasa. Janganlah puasa. Janganlah puasa. Janganlah puasa. Matilah dirimu berpuasa. Waktu puasa. Yang puasa kita angkat tangan Yang puasa Satu menit Oke, thank you Yang berpuasa kita berpacat Masih ada dua minggu Untuk kita berpuasa bersama-sama Saya ketinggalan Ayo kita berpuasa Puasa dari jam 10 sampai jam 3 10 malam Terus setelah makan, terus jam 3 Baru makan atau puasa dari jam 10 sampai jam 6 Atau mau dari 24 jam Dari jam 6 sampai jam 6 Makan cuma sekali setelah itu nak makan lagi Bipas kita mau puasa Pantang boleh Intinya adalah mematikan kedagingan Suka nge-game, yaudah usah nge-game dulu Tak pantang aja, enggak makan Aku puasa yang bukan makan Aku puasa yang puasa main game Silahkan Aku suahnya Nonton film Korea Puasa nonton film Korea Boleh Silahkan Tapi tujuan berpuasa Aku berada di perangkat Dan harus kita merendahkan diri Kita cari Coba kita lihat Isaya 58 Isaya 58 Betul Isaya 58 Kayak 3 sampai 11 Berkata demikian Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak mengindahkannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu Kau masih tetap mengurus-urusamu Dan mendesak-desak semua buruhmu Sesungguhnya kau berpuasa sambil berbantah dan berkelahi Serta mengumpul dengan hijau Dengan tidak semena-mena Dengan saramu berpuasa seperti sekarang ini Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi Kalau puasanya kita masih terus Perhatikan Waduh Gimana ini Apa Semuanya Apalagi Puasanya sambil Terasa di orang lain Tuh Orang itu gak puasa Lagi Orang itu gak puasa Orang itu gak berpuasa Sekiranya kita gak puasa Kau tuh kita gak puasa Mereka puasa Ada gak tahu Kalau kita orang itu gak berpuasa Waktu itu dia harus Ada di dalam treatment medis Gak usah lagi Ini puasa Itu bukan cuma hanya Tuduk Enggak puasa Enggak puasa Enggak puasa Enggak puasa Tapi kamu masih Wah puasa Gua kiri-kiri Puasa apa itu gak berkenan Di hadapan teman Puasa itu gak Enggak perlirikan kanan kiri Mana yang puasa Mana yang enggak Makanya saya tadi bilang Akan jempol kiri Dan jempol kanan Supaya kita gak bisa Lihat kanan kiri Sebetulnya Puasa gak gitu Atau puasa mungkin Coba kita lihat lagi Lihatnya Kelima Sungguh-sungguh ini kan Puasa yang Kukuh hendaki Dan mengatakan Hari mengerendahkan kiri Si kamu mengerendahkan Kepala seperti gelaga Dan membetarkan kain karung Dan hapus Bagi lati Tindur Sungguh-sungguh itu Kau puasa yang Sukgu-sungguh itu Kau sebutkan Berpuasa Dengan mengandakan Hari yang berkenan Kau puasa Sudah gitu Kenapa Kau mau bikin puasa Kenapa Kau begitu cari Makanan di bawah Barangkali ada makanan Bukanya buruk Kenapa Kau bukanya gitu Sampai ya Ya puasa Sampai gitu Kau mau tanyain Kenapa Kau sampai Puasa Puasanya Dikluarin Dikanggai-dikanggai Makin puasa Men Puasa Puasa Kau puasa anda Jawab aja Kamu nanya Masih lucu ya Kau bisa lucu ya Sintai Seperti semua Kembali disini aja Puasa Tidak usah Lihat kanan Piring Kau susah Di mukanya Puasa Tidak usah Mengisah Gimana Puasa Yang penting Hubungan Dengan Tuhan Amin Orang mau Rasanya Atau gak Sudah Yang penting Kau yang tahu Sedih Hubungan Dengan Tuhan Aman Tapi Baiknya Kita berpuasa Bersama-sama Kita lanjutkan lagi Benda Karena Bukan Puasa Ya Berpuasa Yang ku kehendaki Yang Supaya Kau Membuka Melakukan Kelaliman Dan Melepaskan Tahan Kaliku Supaya Kau Mempertikan Orang Yang Terhadir Dan Mematakan Setiap Supaya Kau Memecah-mecahkan Rotin Bagi Orang Lapa Dan Membang Rumah Orang Miskin Yang Punya Rumah Dan Melihat Orang Pelanjang Supaya Kau Memerima Dia Pakaian Dan Tidak Berikutnya Dibaca Sampai Ayat Yang Ke Sebelas Tau Kau Yang Berpuasa Itu Gini Hubungan Dengan Tuhan Itu Yang Diutamakan Bukan Ikatan Ikatannya Melepaskan Kuktali Semuanya Apa Perlembaan Dilepas Semuanya Loh Aku cari Tuhan Aku Kepulasa Itu Gak Nonton Film Borea Aku Cari Tuhan Tuhan Bila Wow Inilah Orang-orang Yang Mulai Konsent Sama Benar Benar Ayu Tuhan Berpuasa Dengan Benar Berpuasa Dengan Benar Kau Kita Puasa Dengan Benar Yuk Kita Buka Jadi Ayat 11 Tadi Kisah Tuhan Akan Menuntut Konsent Biasa Dan Akan Memuaskan Hatimu Di tanah Yang Kering Dan Akan Memperbarui Kekuatan Mu Engkau Akan Seperti Taman Yang Diairi Dengan Baik Dan Seperti Mata Air Yang Tidak Mengecewakan Wow Kalau Puasanya Betul Ini Yang Kita Dapat Kita Gak Lepas Dari Turunan Tuhan Enggak Kita Naik Kering Kita Mung Diberhati Waduh Orang Lepas Sampai Kita Kuat Kita Seperti Orang Yang Diberihara Wow Itulah Puasa Yang Kukul Taki Tidak 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 Mengecewakan Nusa Ayo Belajar Berpuasa Sama Sama Belajar Berpuasa Tapi Gak Gini Gak Bapak Udah Ayo Latih Dari Coba Dari Kalau Sama Melalui Puasa Aduh Agak 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 Meles Gak Bapak Kalau Kukal Sudah 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 Gak Bapak Masih Fales Gak Bapak Masih Wajar Kecuali Kau Kita Puasa Tiga Hari Belum Pernah Puasa Puasa Tiga Hari Rute Panas Dua Hari Kedua Ini Harus Minum Rumah Kalau Masih Beberapa Waktu Gak Bapak Percaya Itu Cuma Hanya Ada Prasi Bapak Hanya Ada Prasi Yang Ketiga Bagaimana Kita Mau Bergantung Sama Tuhan Adas Adalah Begini Berserah Kepada Tuhan Berserah Caranya Berserah Dari Tandanya Tandanya Orang yang Senatiasa Mengucap Syukur Di Dalam Segala Keadaan Orang Ibu Bayang Orang Tandanya Orang Berserah Dalam Orang Yang Bersyukur Kalau Orang Tidak Bersyukur Orang Tidak Berserah Sama Tuhan Mau Banyak Mulutnya Aku Berserah Aku Berserah Aku Berserah Tapi Ada Masalah Sedikit Ini Kenapa Berserah Sama Tuhan Terdanya Mengucap Syukur Terima kasih Ada Galah Terima Kasih Tuhan Ada Baya Kita Begitu Yang Di Jawa Tengah Terutama Ada Apa Sedap Terim Untung Banyak Orang Caman Banyak Namanya Untung Untung Tengah Bagi Saduk Bun Satuk 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 Dan Glinding Budi Satuk Glinding Pun Untung Satuk Glinding Tengah Masuk Jura He Said Itu Tengah foolish Udus Satuk Glinding Masuk jurang Masih Bisa Sudah KliARR Masuk Untung Mata Udah disakutkan Jatuh masih curang Mati ke surga Untuk masuk surga Itu budaya yang bagus Kenapa kita disuruh Allah Itu budaya yang bagus yang kita lakukan Puji Tuhan Belajar mengandalkan Tuhan berserah Kalau Tuhan kasih sesuatu sama kita Masalah berkumpulan Atau apapun itu Puji Tuhan Puji Tuhan Aku ada anak cg Kemes-kemes ini Kasih tau cg Aduh kain poinnya mati Cg yang ambil Lebih tekus-kus Terus Terus Selain Tuhan Membentuk diri Bisa gak Yang cg Kalau cg Bisa gak kita ngomong terima kasih Tuhan Buat orang ini Dia sering beri dalam daging Membuat aku dewasa Aku gak bergantung saya Tuhan bisa memakai segi alat Misalnya aku mendewasakan kita Untuk mematangkan kita Bisa gak kita mengucap syukur Masalahnya Tentu orang besar sama teman-teman yang mengucap syukur Bukan hanya itu hal-hal yang baik Tapi itu hal-hal yang tidak baik Bahkan proses yang dia terima Itu terima kasih Tuhan Jangan dipotong Habis saling Tuhan Dia saling solusi Sama seperti Daud Dia memuatkan kepercayaan Dia gak cuman Aku memuatkan kepercayaan Dia terus diam Nanti istriku akan kembali Dan anak-anak Lagi itu dia terima solusi Dia salingin kemana Banyak orang krisat Seluruh hati Cari Tuhan Aku sudah memuatkan kepercayaan Apakah aku perlianan Gak peduli Tadi adalah waktu pimpinan Tapi aku mau perlianan dulu Dia gak berusaha Dia akan bilang aku Langsung Tuhan mengutus hambanya Berkata Kota siapa Bisa paham? Cari Tuhan dulu Banyak solusi Tapi yang pertama Beli ikut dulu Mati dari kita Di awal tahun ini Bersama-sama Yang kedua hati Dia mau berpuasa Nggak usah lihat kanan kiri Kamu mau sampai jam berapa Nggak usah Sudah dan biarin urusan Masih-masih Nah enak banget Kamu cuma main game Nah aku udah lapar Ini kamu bisa makan soto Nggak main game sih Mainan mendoan Jadi ini gadget Bayangin Kau sudah tinggal Dan kiri berpuasa Bukan kita dengan Tuhan Yang ketiga Mungkin Jauh-masih Mulai senantiasa Belajarlah bersenai Sama Tuhan Tadanya yang memucap Jauh-masih Ada amin Simpel Mari kita lakukan Sama-sama Supaya apa Kita menuai Sukasita di sana Jangan lupa Untuk terus Tunggu doa Mencari Tuhan Sekarang biasa Terus Tunggu doa Selama Bumi ada Tidak akan pernah Berhenti musik Menopo Dan menuai Mari awalnya Dengan Menopo Jangan Tunggu-tunggu Bikiran Tuhan Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Mana yang Mana yang Kok mana yang Sudah mantap Kita Tuhan Tapi minimal Jangan Patahkan Jangan Pasar Harapan Kita sama Tuhan Ada amin